Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Untuk program implementasi Sistimerit Ada kegiatan skala prioritas Meliputi reformasi perencanaan dan pengadaan ASN Yang saat ini sudah menetapkan formasi Bagi 56 kementerian lembaga Termasuk 8 sekolah kedinasan 34 provinsi Dan 494 kabupaten kota Dengan formasi 698.618 Formasi ini sudah termasuk formasi untuk CPNS P3 Kanon Guru Dan juga Guru P3K Ada beberapa hal yang memang harus saya jawab Yang pertama berkaitan dengan Ini yang prinsip dulu Tadi Pak Pohos lah Kalau panjang lebar tadi Tidak semua 514 itu Mengajukan Usulan kuota Dan itu Dibuti kami sudah minta terus Mana, mana, mana Tidak ada Ya sudah Sehingga dari 514 muncul 14 Memang komitmen mulai tahun 2019 Tapi dengan BKN ini Termasuk Alokasi anggaran yang tersedia Penerimaan CPNS itu Tidak atas dasar Keinginan daerah Keinginan instansi pemerintah tidak Tapi kebutuhan Kalau enggak dibutuhkan Ya tidak Contoh BPK BPK ngapain? Harus CPNS Untuk dokter Hanya untuk mengisi poliklinik Kantor BPK Kan minta Depkis saja kan bisa Nah ini saya kira Sebagai bentuk Contohnya Termasuk tadi Pak Konelis Dirjen Bimas Katolik juga Ketemu saya di kantor lengkap Ini gimana Pak Cahyo Sekolah kau ini Sekolah agama Katolik Tapi rata-rata Hampir 60% Pengajar sekolah Agama Katolik itu Adalah Muslim Bahkan ada Kuota P3K Guru Apakah bisa enggak Dimasukkan guru agama Akhirnya bisa Kemendiknas saja Mengalokasikan Satu juta Guru saja Gak sampai Daerah mengusurkan juga Padahal kebutuhan guru Di daerah kan Sangat-sangat penting Jadi Akhirnya yang Dari Departemen Agama Yang ada Dari Madrasah Dari Aliyah Termasuk sekolah-sekolah Apakah Kristen Katolik Hindu Yang kita masukkan Di Alokasi Guru Tadi Termasuk Keputur Kalban Juga sudah W.A.Saya Setelah Didatangi oleh Pak Koronelis Dan beberapa Orbas-orbas Bahasiswa Jadi enggak ada masalah Karena masih Masih ada sisa Untuk masalah Guru itu Terima kasih Terima kasih